Selamat pagi dari Ubud Gua baru bangun ini sekitar jam 7 Di Ubud udaranya lagi dingin banget Sekitar 23 derajat celcius Plannya pagi ini Karena gua ambil cuti Tandanya ada hal-hal lain yang bisa gua kerjain Salah satunya lari pagi Lari pagi keliling kampung alias Banjar di Ubud Menikmati udara segar Ini kamar gua Jadi bayangin gua tidur di kamar seperti ini Yang enak banget Lukisan-lukisan Okiran-okiran kayak gini menyenangkan sekali Dan kalo mau liat Ini pemandangannya Pemandangan yang harus gua liat Yang akan selalu gua liat tiap pagi I'll be staying here for a month Mungkin sekitar sebulan kali ya Pengen bersihin paru-paru Pengen bersihin pikiran Pengen menenangkan banyak hal dalam hidup gua Dan mungkin Redefining myself Apa yang ingin gua capai Tapi Oke sebelum ngomong banyak mengenai hal itu Gua akan siap-siap untuk Lari pagi dulu Stay with me Karena Bali literally 6an Paling gua taruh kulkas Lewatinnya sawah-sawah Langitnya sih gua Yang Gua gak punya kata-kata untuk ngedeskripsiin langit ini sih Hal yang paling gua suka Fokus banget Salak Bali Ini buah-buah apa aja Papayanya agak beda Tapi gila sih banyak banget buah-buahan disini Tuh 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 lemon Itu ada sambal rujok Bunga Ada bunga-bunga Untuk canang Untuk persembahan Biasanya Nah ini buah yang paling gua suka Kelapa Daun lontar Lawar ya Lawar Aku mau video Nanti ya Beli buah dulu Ini buah udah beli Dupa Dupa Bali Ini dia lawar Nah itu-itu Cara bikin lawar Biasanya Lawar ya Mbok Oh nasi campur Enggak Nanya dulu Nanya dulu Nanya doang gue Ini kayak jajah yang berbeda Gua udah Beli bunga Beli lak-lak Makanan Bali Plannya Habis ini masih mau lari lagi Explore Hal-hal lain Seru banget sih Main ke pasar tradisional gini You get to know the real people The Baliness Apalagi dengan kondisi covid Kayak begini kan Banyak orang Banyak turis Gak datang kesini Jadi Ternyata warga-warga lokalnya Banyak yang beralih profesi Ke profesi sebelum Para wisata booming di Bali Jadi ada yang Jadi nelayan Ada yang jadi petani Atau ada yang jual arak Atau kembali lagi Beli Apa Jualan di Pasar tradisional Dan yang gue kagumin Paling gue kagumin adalah Mereka semua disini Sangat patuh dengan protokol covid Liat seluruh Penjual disini Pada baskeran Justru yang pada nakal itu Para turis Yang gak pakai Masker Selama di Jalan-jalan di Bali Pantesan Tingkat infeksi Covid di Bali Termasuk rendah Di Indonesia Karena memang warganya Patuh banget Pasti Tumia itu Aku udah beli Makasih Ikan ini salak balinya Itu beda Lebih berserabut Kayak langsung Oh ada Markisa bukan itu ya Aku paling suka Niman ke pasar Ikan-ikan asin Cuma kayaknya Gak ada ikan teri Kalau di Medan Ada ikan teri Adanya Rebon Ikan terinya juga Gede-gede Ikan bakar Bunga-bunga Ini bunga apa ya Bu ya Bunga 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 Ini berapa 1 kilonya Setengah Kalau setengah Kalau setengah Itu 8 ribu Setengah 8 ribu ya Bisa dicampur gak sih Sama yang Bisa 8 ribu Campur lain bisa Bisa Yaudah satu ya Untuk Depan rumah aja Biasa untuk canang ya Iya Pacah Kalau yang ini Sama Kalau yang ini Misir Mitir Beli bunga untuk perhiasan Di depan kamar Bukan perhiasan sih Supaya Ya Membawa keberuntungan Membawa berkah Membawa kebahagiaan Batin Tuh Banyakannya Udah ya Bentar ya Bu ya Tuh Lucu sekali Kalau ini Anjing siapa nih Hei Hei Tengkudo Hei 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 Tengkudu